Intro Dengan penuh hormat dan mohon maaf yang sebesar-besarnya, HBS Mara Dandelva Irawan ucapkan pada Presiden Jokowi. Karena tak bisa penuhi janjinya untuk bisa mengisi acara di HUTRI nanti. Dikarenakan hal inilah yang membuatnya berikan dan meminta pada Salma Sasabila, sesak pemenang pencarian bakat yang memiliki suara yang luar biasa, untuk gantikan posisinya di acara HUTRI yang ke-78 nanti. Di sini HBS Mara juga meminta maaf pada para penggemarnya, karena merubah harapan yang sangat dinantikan mereka. Ternyata tak sesuai dengan impian para penggemar setianya. Salma Sasabila di sini sebagai sosok yang diminta gantikan posisinya tersebut, merasa tak enak hati, meskipun hal tersebut telah mendapat restu dari Presiden Jokowi. Sebelumnya kita ketahui jika fanbase penyanyi cantik ini juga tak kalah dengan fanbase penyanyi papan atas lainnya. Bahkan jam panggungnya pun tak pernah kosong. Dari semak itulah yang membuat yakin jika pilihan HBS Mara dan Delva untuk gantikan posisinya tersebut terbaik, dan penampilannya nanti takkan mengecewakan negeri kita ini. Lantas dikarenakan hal apakah yang membuat HBS Mara dan Delva meminta pada Salma untuk gantikan posisinya di HUTRI nanti. Mari kita simak penjelasan berikut ini. Namun sebelum lanjut ke pembahasan selanjutnya, alangkah baiknya jika jari jemari Anda, tekan subscribe, like, komen, share, dan notifikasinya. Karena subscribe Anda menjadi penyemangat bagi kami untuk memberikan kabar terbaru pada Anda. Dengan penuh maafnya, HBS Mara dan Delva tidak bisa ungkapkan suatu hal yang tak dapat diungkap secara publik. Yang membuat pasangan fenomenal ini tak bisa tampil di HUTRI dan berikan posisinya pada penyanyi yang sukses yaitu Salma Sasabila. Meskipun hal tersebut sebenarnya keputusan terberat mereka. Mungkin tahun ini menjadi tahun keberuntungan bagi Salma Sasabila dengan diberikan kesempatan yang begitu mulianya. Bisa kita ketahui, Salma merupakan satu-satunya pemenang ajang pencarian bakat Indonesia yang begitu menjadi juara, langsung mendapat banyak tawaran panggung hingga keluar kota. Tak hanya tur konser di luar kota, jadwal Salma pun selalu penuh baik undangan para bu UMN, kementerian, pemerintahan, perusahaan swasta, maupun acara privat perorangan. Kita doakan saja semoga penampilan Salma Sasabila di HUTRI besok berjalan sukses dan lancar. Sekian informasi yang dapat kami sampaikan. Nantikan informasi menarik selanjutnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!